Rumiin, Rumiin, kalau kita lihat Rumiin. Meriki, Meriki Bu. Nah ini... Jenengan ini adiknya. Sampai ngeliat kakaknya Jenengan tadi ada perubahan apa enggak? Ada. Perubahannya kayak apa? Nyapu-nyapu. Sudah nyapu-nyapu. Minta apa sepatu, minta makan sama apa. Mbak, nanti Jenengan nggak boleh jalan lagi loh ya. Ngeliter lagi kalau malam loh ya. Mbak, nggak boleh loh ya. Terus kalau pagi nyapu-nyapu. Jadi di rumah saya sudah nyapu-nyapu. Ya, sahabat-sahabat mau belajar baik? Baik. Sudah nenek-nenek diikat kayak gini. Lah kenapa kok diikat? Karena tiap malam itu dia keli. Ini kitab, www.edast.com.at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat maaf, belajar baik. Hari ini saya ada di Nganjuk, saya di teman majudi ini. Jadi ini temannya Pak Adit di Pores Jumbang Mas Diva. Namun karena ini Apa ini Pasiennya ini Sudah sehat, benar-benar sehat Sehingga lari dia Jadi maunya saya antar dia gak mau langsung lari Jadi kita saat ini Nganter pulang seorang nenek Yang kemarin sempat Di ikat di kandang Kambing Namun karena sudah sehat Sehingga kita antarkan pulang Ini nanti kita kasih Tahu cara perawatan Sambil cara minum obatnya ke pihak Keluarga Bu Rumien Ini Jenengan ini adiknya Sampai ngeliat kakaknya Jenengan tadi ada perubahan apa enggak Ada Perubahannya kayak apa Sudah nyapu-nyapu Minta makan Ibu, jadi begini Nanti Cara minum obatnya Kalau pagi satu Kalau malam Dikasih dua Ini nanti obatnya nanti dijelaskan Jadi pagi satu Kalau malam dua Terus Ya Terus nanti Nggak boleh tidur di belakang lagi Nggak boleh tidur di belakang lagi Harus tidur di sini Dan diajak ngobrol Ya ibu ya Nggak boleh dibiarkan Jadi kemarin sempat diikat Pakai rantai besi Ditaruh di samping kandang kambing Namun alhamdulillah ini pak Nek Saya tanya Sebentar saya nanya-nanya dulu Nanya sini dulu Berdiri 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 Nah saya tak ambil gini aja Nek Sampai berdiri aja Sampai berdiri Sampai gimana? Sudah sihat apa? Belum? Belum Belum sihat gimana? Sudah Sekarang saya tanya Namanya jenengan siapa? Sumiatun Sudah bisa jajak komunikasi Mbak Sumiatun rumahnya mana? Dukor Dukor rumahnya dia yuk Dukor 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 Duk Sampai duduk Mbak Sampai duduk Sampai duduk Mbak Nanti jenengan Nggak boleh jalan lagi loh ya Ngeliter lagi kalau malam loh ya Mbak Tanya Nggak boleh loh ya Terus kalau pagi nyapu-nyapu Jadi di rumah saya sudah nyapu dan setiap pagi Makannya makan sendiri Yang penting bu Saya minta tolong Nanti setelah saya pulang Jenengan lapor ke buk bidan Karena kan deket rumahnya jenengan Buk bidan Kalau memang ibunya ini susah minum obat Nanti minta obat suntik maun Jadi obat suntik itu sebulan cuma sekali Itu nanti saya tinggalin obat Obat yang dari buk dokter Kalau pagi minumnya cuma satu Kalau habis maghrib minumnya dua Kenapa kok harus dua Biar tidurnya Biar kalau malam nggak ngeliter maun Iya pak Iya Terus diajak ngobrol Ya Diajak ngobrol Sudah bisa nyapu Ini minta disukmin Gimana ya Tuh mana loh Mau mau diunjuk tehnya Menyemah nggak kan Tuh bener Saya juga kagum Maksudnya Jadi begini bu Karena ini kan Faktor usia ya bu Karena faktor usia Jadi mungkin nanti ada Apa ya Pikunnya Mungkin Ya mungkin ada pikunnya Ada apanya Namun Luar biasa Nah kemarin Saya dateng itu Posisinya di belakang Nanti kita coba Posisinya di belakang Dikat Samping kandang persis Nopo Masak nopo mbak Jangan kan masak nopo Masak pepaya Masak pepaya Masak Allah Pun Sekarang teman-teman Sahabat Saya ajak ke Mbak Saya ajak ke belakang Kita mengenang maksudnya Posisi tempat Pundi anak isukari Niko Niko Mbak gimana Yang kemarin Apa Ya nggak ngajarin Nanti ngajarin lagi Sampingan Ngomong sama bu Bidan Minta yang diinjeksi Atau nanti gini Nanti tak laporan ke Pak Kapolres ya Nanti kalau memang bisa Saya jemput ya Karena kan harus gantian Mbak Gantian Nah ini saya tanya Sampai sini ya Kayak sini Nanti tolong Diawasin juga ya Dibantuin kasihan ya Ini mbak ceplik Ceplik ini pun nopo Dalam Oh gila Masya Allah Ini kan Jule-jule Ya Sholatnya diajak Bu Jangan kan kalau sholat Diajak sholat Ya Yang penting Yang penting Saya minta tolong Obatnya Jangan Tidak pernah Nggak diminum Harus diminum Harus diminum Terus kalau memang susah minum obat Diinjeksi ya Saya mau lihat di belakang dulu Yuk Jadi kemarin Waktu kita jemput Waktu kita jemput sama Pak Kapolres Disini Nah 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 Ini Ya Sahabat perempuan mau belajar baik Baik Sudah nenek-nenek Diikat Dikat kayak gini Lah kenapa kok diikat Karena tiap malam itu Dia keliling Lah kadang ambil pakaiannya orang Nah Ini diikat sini Dan disini Kambing Nah Terus kami jemput sama Pak Kapolres Alhamdulillah dikasih kesembuhan sama Allah Ya Jadi kesembuhan itu bukan karena saya Kesembuhan itu datangnya dari Allah SWT Ya Tetap kita peduli sama sesama Ya Kita tidak tahu apa Amal perbuatan kita yang mana Yang menjadikan Allah SWT Mungkin kita menyelamatkan semut yang lagi apa Kerendam air Kalau memang Allah berkendak ridul Ya itu bisa menjadikan Kita Masuk ke surganya Allah Kurang masuk ke surga itu Bukan karena kebaikan atau karena apa Karena memang Allah ridul Nah surga itu punya Punyanya Allah Mohon maaf Kalau saya ngomongnya salah Namun itu setahu saya Ayo kita kembali lagi disana Ayo Saya harus laporan karena masuk wilayahnya Pak Kapolres Ya mbak ya Mau kemarin tak Saya Lihat terus Begitu Masuk harus pakai tanganku Mau dicoba Bu Saya tidak bisa lama-lama Saya cuma Saya cuma pesen zaman jenengan Kalau waktunya sholat diajak Itu paling penting kuncinya itu Jadi kalau sholat orang kena air wudhu itu tenang Nomor dua Diperhatikan Tidak boleh tidur disana lagi Bu Tidur disini Pokoknya kalau ibu ini Mau minum obat Sehat Sembuh ya Sahabat Purnomo Belajar baik Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih Semua ini terlaksana Atas dukungan orang-orang baik Ya mudah-mudahan menjadikan berkah barokat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Bu Ya ayo Oh tunjuk Pak Saya pakai sepatu tidak apa-apa Bu ya Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.